Kita sholat sunnah ke belakang dikit, di belakang satu kaki. Itu seakan-akan kita tidak salah, seakan-akan. Padahal ngapunten. Yang kita injak itu adalah biasa dipakai untuk orang sujud. Dimohon tidak menginjak sajadah di belakangnya. Kenapa? Itu haknya orang belakang. Kalau kita menginjak sajadah di belakang, berarti kita mendolimi orang belakang. Setelah adhan, kita sholat sunnah, menunggu komat. Upayakan setelah sholat itu duduknya maju dikit. Kenapa? Mungkin ada orang yang di belakang sholat, sholat sunnah itu tidak kena pantat kita. Malah ada yang setelah sholat itu ke belakang pantatnya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan apa-apa atau dosa yang engkau ketahui dariku sedangkan aku tidak mengetahui. Kadang-kadang kita berbuat dosa. Itu tidak sengaja Pak. Bukan tidak sengaja, tidak tahu. Ini salah. Kadang-kadang tidak faham. Kalau perbuatan yang kita lakukan itu dosa. Atau paling tidak itu menyinggung orang lain. Itu sudah dosa. Oleh karena itu kita harus mawas diri. Contoh Pak contoh umpamanya ya. Ini sebagai akhlak. Kalau setelah kita sholat, sholat di sini ya. Kaki kita itu kan yang putih ini Pak ya. Di warna putih ini kaki kita. Setelah sholat fardu. Itu kita sholat sunnah ke belakang dikit. Di belakang satu kaki. Itu seakan-akan kita itu tidak salah. Seakan-akan. Padahal ngapunten. Yang kita injak itu adalah Biasa dipakai untuk orang sujud. Ya ini sih kita lumayan. Baru ini sih kita mau kaos kaki-an. Kaos kaki gaji umbat. Satu minggu baru. Lalu kita sholat di situ. Terus ada orang sujud di situ. Baru Pak. Itu kita tidak merasa salah. Itu yang pertama. Yang kedua. Makanya kalau kita sholat di sini. Sering kita ingatkan. Sahu, sufu, vakum, dan seterusnya luruskan. Dimohon tidak menginjak sajadah di belakangnya. Kenapa? Itu haknya orang belakang. Kalau kita menginjak sajadah di belakang. Berarti kita mendolimi orang belakang. Nah, ini sudah di kapling, Pak. Kita beli rumah itu sudah ada kaplingannya. Oh, jadi sampai kita mengambil tanah yang tidak milik kita. Kalau kita ke belakang, orang yang sujud itu kena kaki kita. Itu juga kadang-kadang kita tidak paham. Hanya orang tahu. Lalu begini. Bapak-bapak biasanya datang duluan. Kalau di sebelah kiri itu, kalau subuh itu ada, atau sholat yang lain lah. Ada Pais umpamanya. Di sebelah sana itu banyak juga. Pak Marwan dan seterusnya. Kalau setelah sholat sunnah menunggu adhan, atau setelah adhan, kita sholat sunnah menunggu komat. Upayakan setelah sholat itu, duduknya maju dikit, Pak. Maju dikit. Kenapa? Mungkin ada orang yang di belakang sholat, sholat sunnah, itu tidak kena pantat kita. Malah ada yang setelah sholat, itu ke belakang pantatnya itu. Yang kecil-kecil ini, salah kesalahan atau mendolimi orang, itu kadang-kadang kita tidak apa? Tidak paham. Allah yang paham. Ini kita minta ampun. Kadang-kadang kita itu ngapun, dan karena perumahan kita ini berhimpitan, jalannya hanya segitu, markir mobil seenaknya. Di depan rumah umpamanya. Padahal di depan rumah kita itu punya mobil. Dan nanti kalau keluar juga tidak bisa, kita harus memfikirkan juga. Ini kesalahan-kesalahan, kadang-kadang yang tidak kita ketahui. Jadi Allah yang mengetahui ini, kita minta ampun. Jadi orang itu berupaya tidak menyinggung orang. Ngunuai kadang-kadang berhati-hati, bisa menyinggung orang. Makanya orang itu harus fitoh. Fitoh itu apa? Baik dan benar. Baik dan benar. Ada perbuatan baik, tapi tidak benar. Ada perbuatan benar, tapi tidak baik. Jadi kedua-duanya harus pas. Contoh begini. Pak Febi. Pak Febi, tekondi. Pak Febi dari mana? dari selatan. Omai sampai di Gatak Gowoh. Benar Pak ya? Itu benar itu Pak. Ini di Gowoh. Kalau begitu, kalau begitu, kalau begitu. Jawaban itu benar Pak. Tapi tidak baik. Begitu loh. Ada perbuatan itu benar, baik, tapi tidak benar. Contoh, orang sholat itu kan baik. Tidak ada orang yang, orang Islam yang mengatakan sholat itu tidak baik. Ini orang Pak Febi sholat dohur, enam rekaat, itu perbuatan baik, tapi tidak benar. Jadi perbuatan baik dan benar, itu fitoh. Itu manusia. Jadi kita harus bisa, bisa mengatakan demikian itu. Karena kita kadang-kadang tidak tahu yang kita lakukan itu salah atau enggak. Ngapunten. Ada, kita itu kadang-kadang kembali ke sebelumnya, perbuatan yang berlebih-lebihan. Itu pernah Pak Ngapunten, Pak. waktu teman-teman SMA itu kemah. Namanya Jota Nasional. Jambui on the air nasional. gitu-gitu berguraunya, itu sangat kenemanan. Gurau, Pak. Belebih-lebih-lebihan. Ngapunten. Ini ada katepak ini. Ini kentut, itu kalau tidak dihadapan, di muka teman, itu enggak legoh. Bisa begitu loh. Jadi pengentut itu, mau kentut, itu dihadapkan di muka. Itu kan lebih-lebih-lebih. Loh gitu itu loh. Ada teman yang tidur, Pak. Ada teman yang tidur, terus ini pengen kentut, sakingkan teman-teman yang ngapunten. Celonai dibuka, sempaknya dibuka, ambil meledih, karena yang tidur, itu kentut ambil ngguyu. Itu enggak kentutin, tak yang metu, Pak. Saampas-ampasnya. Jadi yang ngamuk ini, cot, kena ampas kembali. Itu enggak kentut, Pak. Nah ini kan lebih-lebihan yang semacam itu. Jadi kita berupaya, minta ampun kepada Allah. Ini waktunya enggak cukup, karena kita disiapkan makan basur, supaya ada waktu. Mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah oleh Allah SWT. Mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan Allah, segala kesulitan kita dibantu oleh Allah. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak soleh-soleh hatat kepada Allah, patuh dan nurut kepada kedua orang tua. Yang mengasih keturunan, mudah-mudahan keturunan yang soleh-soleha. Yang mengasih jodoh, mudah-mudahan mereka jodoh yang soleh-soleha. Mudah-mudahan di antara kita, keluarga kita, handi tolan kita, tetangga-tetangga kita yang saat ini sedang sakit, baik di rumah sakit maupun di kediaman. Mudah-mudahan Allah cepat mengangkat penyakitnya, menyembuhkan penyakitnya. Dan mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran kepada yang sakit. Dan dengan kesabaran ini, mudah-mudahan Allah mengangkat seluruh dosa-dosanya. Dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya orang yang mendolimi kita Al-Fatihah. Terima kasih. Terima kasih.